Intro Ya seminar kali ini tentu saja tujuannya pertama tentu saja mensosialisasikan undang-undang yang sudah diundangkan yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2019 Jadi dengan demikian kita harapkan semua pekerja sosial, semua masyarakat tahu bahwa ada yang namanya profesi pekerjaan sosial Ya yang perlu diketahui adalah bahwa apa namanya pekerjaan sosial atau bantuan sosial itu harus ada aturannya Tidak sembarang orang bisa memberikan bantuan Jadi dengan demikian ini adalah menjamin kualitas atau layanan dari pekerjaan sosial itu sendiri Jadi diharapkan dengan adanya pekerjaan sosial ini ada standar yang memadai sehingga memudahkan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat Untuk memonitor dan juga untuk menjamin kualitas dari layanan yang diberikan oleh pekerjaan sosial Dari kacamata ketua sendiri sekarang nasional, Lampung bagaimana sih sukarannya? Lampung termasuk yang bagus luar biasa karena undang-undang baru kemarin, artinya baru September lalu sekarang sudah mulai ada sosialisasi, sudah ada gerakannya Di beberapa daerah juga sekarang sedang mulai diadakan sosialisasi semacam ini Ya di Lampung seperti juga di daerah lainnya masih jumbo, masih bingung antara pekerjaan sosial yang profesional atau pekerjaan sosial yang pilantropis atau karitatif Jadi sekarang dengan adanya sosialisasi ini diharapkan memang kita sudah tahu, sudah bisa membedakan bahwa pekerjaan sosial itu adalah orang yang mempunyai seperangkat pengetahuan dan keahlian untuk memberikan pertolongan atau bantuan Siap Untuk peserta kegiatan seminar ini dari seluruh kabupaten yang ada di provinsi Lampung Meliputi dari satu pekerja sosial profesional yang alumni kesejahteraan sosial dan pekerja sosial Terus yang kedua itu dari TKS atau tenaga kesejahteraan sosial itu baik dari pendamping sosial PKH Terus kemudian Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak dan kemudian dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Jadi dari pilar-pilar tenaga kesejahteraan sosial atau unsur-unsur SDM KSOS yang ada di Lampung itu turut serta kita undang di sini Dan juga tidak ketinggalan itu dari guru dari SMK Kesejahteraan Sosial yang dulunya SMPS Materinya apa saja sih? Materi yang diberikan itu pertama tentang pemahaman tentang undang-undang kesejahteraan sosial yang baru saja disahkan Terus kemudian tentang sertifikasi pekerja sosial Terus kemudian tentang kompetensi pekerja sosial Dan yang terakhir itu terkait dengan bagaimana peluang ataupun kesempatan provinsi Lampung Untuk dapat mendirikan program studi kesejahteraan sosial yang tadi disampaikan oleh narasumber kita dari Universitas Saburai Harapannya kalau saya pekerja sosial di Lampung ini semakin terinformasikan kepada masyarakat Terus yang kedua kita di provinsi Lampung ini akan ada program studi yang membuka program studi tentang kesejahteraan sosial Sehingga bisa mengapomodir apa yang menjadi kebutuhan dari para pekerja sosial dan calon-calon pekerja sosial mendatang Terima kasih telah menonton!